Halo semua, berjumpa lagi dengan saya di channel AutoxPos. Kalau kita bicara soal karburator, mana sih motor yang masih pakai karburator? Sepertinya, hanya Kawasaki KLX yang masih menggunakan karburator. Ini dikarenakan, sistem yang dipakai pada karburator itu sangat sederhana dan mudah dioprak. Mungkin beberapa dari Anda masih penasaran gimana karburator itu bekerja. Ternyata, karburator menerapkan hukum fisika yang sama seperti yang dipakai di pesawat. Apa itu? Simak dengan seksama. Apa Anda pernah mendengar hukum Bernoulli? Ini adalah prinsip dasar mengapa pesawat bisa mengambang di udara. Tapi, bukan cuma pesawat. Karburator juga pakai prinsip ini. Secara sederhana, hukum ini menerangkan hubungan antara kecepatan aliran fluida dengan tekanan. Jadi, semakin cepat aliran fluida, maka tekanannya akan semakin turun. Fluida ini tidak hanya fluida cair, tapi berlaku juga untuk udara. Mesin itu menyedot udara melalui pipa intek. Nah, ini akan menimbulkan aliran udara di dalam intek. Sesuai hukum Bernoulli, tekanan di dalam intek pasti lebih rendah dibandingkan tekanan di luar. Perbedaan ini dimanfaatkan untuk menyedot bensin supaya bisa terhisap ke dalam aliran udara di dalam intek. Ini adalah selang bensin dari tangki bahan bakar. Selang ini akan menyalurkan bensin dari tangki menuju bagian seperti mangkuk. Mangkuk ini berfungsi seperti penampungan sementara bensin sebelum dicampurkan ke udara intek. Kalau kita bongkar bagian mangkuk karbu, kita akan melihat beberapa komponen seperti ini. Yang pertama, ini adalah sistem pelampung. Komponen ini bertanggung jawab untuk mencegah bensin tidak bocor ke intek meski posisi tangki ada di atas karbu. Caranya, Anda lihat jarum ini. Jarum ini seperti keran yang bisa membuka dan menutup aliran bensin dari tangki ke mangkuk karbu. Tapi siapa yang mengontrol jarum ini? Itu ada tugas komponen besar yang ini. Ini namanya pelampung. Dan sesuai namanya, komponen ini akan mengapung pada genangan bensin di dalam mangkuk karbu. Ketika posisi bensin di dalam mangkuk kosong, maka pelampung akan tertarik ke bawah. Itu akan membuat posisi jarum ini juga di bawah. Sehingga saluran bensin terbuka. Ketika mangkuk karbu mulai penuh, pelampung posisinya semakin naik. Naiknya pelampung juga akan mendorong jarum ini. Sehingga, ketika jarum terdorong sampai mentok ke atas, itu akan menutup saluran bensin. Sehingga bensin tidak akan bocor ke intek. Lalu ada selang vertikal. Ini adalah selang yang menyalurkan bensin dari mangkuk ke dalam aliran udara di dalam intek. Nah, ketika mesin dihidupkan, akan ada aliran udara melewati intek. Sesuai hukum Bernoulli, tekanan di dalam intek ini lebih rendah dibandingkan dengan tekanan di dalam mangkuk karbu. Secara alami, bensin di dalam mangkuk karbu akan tersedot masuk ke aliran udara di dalam intek melalui selang ini. Semakin cepat aliran udara yang melewati intek, semakin besar pula perbedaan tekanannya. Yang menyebabkan semakin banyak pula bensin yang terhisap. Tapi pertanyaannya, gimana cara mengatur RPM mesin? Itu bisa dilakukan dengan mengatur masa udara yang melewati intek manifold. Pada karburator tipe PE, kita akan menemukan piston sker. Ini diletakkan di tengah pipa intek. Piston ini akan mengatur lebar saluran intek. Ketika posisinya di bawah, pipa intek akan lebih sempit. Dan piston ini juga ada jarum berbentuk tirus. Sehingga pas posisinya di bawah, ini akan menutup saluran main jet yang menyalurkan bensin dari mangkuk karbu. Sehingga udara yang terhisap sedikit dan bensin juga tidak ikut terhisap oleh kevakuman intek manifold. Ini akan memaksa mesin berputar pada RPM rendah. Semakin lebar piston membuka, maka masa udara yang melewati intek akan semakin banyak. Jarum skep juga ada di posisi yang lebih kecil sehingga main jet lebih lebar. Sehingga masa udara yang terhisap lebih banyak dan bensin yang terhisap juga lebih banyak. Ini akan membuat mesin bekerja dengan RPM lebih cepat. Selain menggunakan piston skep, ada juga karburator yang memakai katup gas. Katup ini kurang lebih sama seperti piston skep, namun posisinya ada setelah karburator. Jadi, ketika katup posisinya lebih vertikal, ini akan mempersempit intek manifold. Sehingga aliran udara akan terhambat. Dan aliran udara sebelum katup punya kecepatan yang rendah. Sehingga perbedaan tekanannya juga rendah, ini akan menghisap sedikit bensin. Tapi, semakin horizontal posisi katup, maka kecepatan aliran yang melewati karburator akan semakin cepat. Ini akan memperbesar perbedaan tekanan. Sehingga bensin yang terhisap juga semakin banyak. Inilah kejeniusan dibalik karburator yang simpel ini. Meski cara kerjanya sangat simpel, tapi karburator mampu menyesuaikan berapa volume bensin yang diperlukan di RPM yang berbeda, meski hanya mengandalkan perbedaan tekanan. Mungkin itu saja video singkat mengenai hukum fisika yang ada pada karburator sepeda motor. Semoga menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton!